Baik, berjumpa lagi dengan saya di mata pelajaran teknologi dasar otomotif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini pada teman kedua adalah membahas tentang alat pemadam api ringan Yaitu bisa kita sebut dengan APAR KD 3.2 dan KD 4.2 Indikatornya adalah mengklasifikasikan alat pemadam api ringan Ada 3 indikator, maka anak-anakku ini yang kalian harus pahami 4.2 adalah menerapkan penggunaan alat pemadam api ringan Nah ini 3 indikator dari 4.2 yang harus anak-anakku pahami ya Next, nah ini adalah alat pemadam api ringan Sudah dibuat undang-undang pada tahun 1980 Ini adalah yang harus kita pahami Dapat dioperasikan satu orang Jadi tidak boleh dua orang Untuk pemadaman mulak kebakaran Berarti apinya harus api kecil atau kebakaran ringan Bukan kebakaran besar Harus siap pakai pada waktunya Mudah dilihat dan mudah diambil Kondisi baik, setiap orang dapat mengoperasikan dengan benar Tidak membahayakan dirinya sendiri Next, nah ini adalah jenis media pemadam Nah jenis aparnya ada jenis basah Adalah air Nah yang kedua adalah busa Jenis keringnya adalah dry powder dan gas CO2 Nah semacam kayak gini aparnya Next, nah disini tipe konstruksinya ada dua Yang pertama storage pressure Ini ada yang bertekanan adalah gas nitrogen Yang kedua adalah jenis CO2 Gambarnya semacam kayak gini Nah yang storage pressure Nah disini ada pipa panjang Nah di dalam disini ada gas N2 Atau gas nitrogen Nah next, nah disini ya Beda sangat beda sekali ya Disini ada tabung CO2 tadi Yang saya maksud Next, nah Tanda pemasangan apa? Ada yang di dalam box Di dalam box Terus ada di atas lantai Jadi tidak ada apa-apa Cuma ditaruh di atas lantai Yang ketiga adalah ditempel di dinding Nah di dinding Ada nanti jaraknya yang sudah ditetapkan Next Nah jenis-jenis alat pemadam ringan Yang pertama tadi saya jelaskan Apar jenis air Bahannya utama adalah digunakan adalah air Jenis busa Bahan digunakan adalah tepung Nah tepung ini dicampur air Atau busa Tepung dual atau dual powder Terdiri dari tepung aluminium sulfat Dan notorium karbonat Atau busa Nah bisa dibaca sendiri Disini adalah jenis tepung kering Ya Nah next Nah disini adalah jenis halon Nah adalah bahannya terdiri dari Ikatan metan atau hologen Iodium flour, chlour, dan brom Nah yang kelima adalah jenis CO2 Nah ini sudah ada di gambar Jadi kita harus menggunakannya hati-hati ya Jika nanti terkena kulit akan seperti ini Akan melepuh Jika menggunakan apar jenis CO2 Nah next Nah penempatan apar Nah ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas Nah yang kedua Mudah dicapai dan dilihat Yang ketiga dilengkapi dengan tanda pemasangan Nah yang keempat adalah cocok sesuai dengan golongan kebakarannya Nah next Nah cara penempatan apar Yang pertama adalah dipasang menggantung Pada dinding dengan penguat Nah ditempatkan pada box yang tidak terkunci Bila box dikunci Maka bagian depan box diberi kaca Yang mudah dipecahkan Bila akan digunakan Nah tebalnya adalah 2 mm Agar mudah dipecahkan Nah yang keempat adalah Tinggi penempatan apar Nah tingginya adalah 1,2 meter Dari dasar lantai Untuk jenis gas atau dryer chemical Tidak kurang dari 15 cm dari permukaan lantai Next Nah pemeriksaan apar Ada 2 kali dalam setahun Jadi yang pertama adalah 6 bulan sekali Dan pemeriksaan dalam jangka 12 bulan Jadi untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui kadar luarsa atau gas tekanan tersebut Sudah habis atau belum Nah ini adalah kegagalan apar Setiap jenis media pemadam Masing-masing memiliki keunggulan dan kekurangan Bahkan dapat membahayakan bagi petugas Atau justru memperbesar api Next Nah kegagalan apar Yang pertama adalah jenis tidak sesuai Yang kedua adalah ukuran tidak sesuai Jadi ukurannya tidak sesuai Nah yang ketiga adalah macet Atau tidak berfungsi Nah macet atau tidak berfungsi Ada 2 penyebabnya Tidak bertekanan atau bocor Dan menggumpal Yang keempat adalah salah penempatan Jadi jika kita tidak menggunakan secara benar Untuk menggunakan jenis-jenisnya water, helen, atau powder, atau foam Nah jadi akan merusak lingkungannya Yang kelima adalah petugas ya Petugasnya itu belum ditunjuk Belum ditunjuk langsung menggunakan apar Yang kedua adalah tidak terampil atau tidak tahu Cara menggunakan apar Malah membahayakan dirinya sendiri Nah ini adalah video pengenalan dan penggunaan apar secara benar Nah mari kita simak video berikut ini Komponen apar terdiri dari 5 bagian Yang perlu diperhatikan dalam proses pemadaman api Perhatikan arah angin Perhatikan jarak aman Perhatikan cara melangkah Arahkan ke titik api Pastikan api telah sedang Setelah apar dipergunakan dan habis Sebaiknya tabung direbahkan Jadi kesimpulannya anak-anakku Gunakanlah apar secara benar Jadi ada pelatihan-pelatihan khusus dengan menggunakan apar Jadi tidak sembarangan kita menggunakan apar Apar hanya digunakan untuk api kecil atau mula kebakaran Jadi tidak bisa digunakan ketika kebakaran hebat kita menggunakan apar Nah itu tidak dianjurkan Baik terima kasih Dari saya salam teknologi di tengah pandemi Selalu jaga kesehatan kalian Tetap belajar di rumah Semangat 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh